ini dia mas bro tunggu sampai kering kalau datang baru dah jadi mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya mas bro di channel orang mancing mas bro gimana buat teman teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafet mas bro oke mas bro kali ini saya membagikan sedikit ilmu mas bro tutorial cara membuat pelabung mancing lubang mas bro khusus buat yang hobi mancing lubang mas bro di video saya dulu setelah saya buatkan videonya mas bro cuma kali ini bedanya saya ujungnya pakai cotton bud mas bro ini tubat yang ada dipotong untuk lebih jelasnya tonton terus videonya sampai habis mas bro ya tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like komen dan juga subscribe ya mas bro oke mas bro pertama pertama kita siapkan ciruji fiber mas bro ciruji fiber ini saya pakai ukuran yang diameter 1mm mas bro selanjutnya pelampung pelampung bulat mas bro terus gunting dan juga kiri-kiri buat lampung mas bro ini di online shock banyak mas bro tinggal beli tinggal disesuai nama ukuran diameter ciruji fibernya mas bro kalau ciruji fibernya ukuran 1mm kita beli gili-gili pelampungnya juga yang diameter lubang ini mas bro lubang diameter ininya 1mm juga biar pas mas bro oke langsung saja kita mulai mas bro ini pelampung bulat kita cepat dulu ini mas bro ini ciruji fibernya sudah saya potong ukuran 25 cm mas bro tergantung selera mas bro mau yang 25 cm apa 30 cm apa yang 20 cm tergantung kedalaman spotnya mas bro kalau spotnya agak dalam mending pakai pelampung yang panjangnya 30 cm mas bro tapi kalau spotnya yang dangkal mending yang panjang pelampung ukuran 20 cm mas bro ini langsung kita masukin sini mas bro intinya jarak dari pelampung ke bawah lebih pendek mas bro dari yang pelampung ke atas ini mas bro ini lebih panjang mas bro ini lebih pendek ya selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro ini sudah kering mas bro ini tadi potongan kat tempat yang sudah kita potong tadi kita masukin ke ujung sini mas bro paling atas Terus kita lem lagi mas Tunggu sampai kering lagi mas bro Sudah kering kita lanjut selanjutnya mas bro Kita lem lagi mas bro Kita lem sedikit aja Tunggu sampai kering Oke mas bro proses selanjutnya tinggal proses pengecatan mas bro Ini saya beli di online shop juga mas bro Untuk warna cet minyak mas bro Yang biar gak luntur kalau kena air mas bro Tergantung selera sih Mau warna apa aja mas bro Oke Ini saya pakai cet warna orange stabilo mas bro Tergantung selera masing-masing mas bro ya Untuk kuasnya juga pakai kata kembat juga Muzik 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 selamat menikmati selamat menikmati ini kita tunggu sampai apa kering dulu mas bro ya baru kita lanjutkan selanjutnya ini cat warna orang udah kering mas bro kita lanjut catnya warna kuning mas bro selamat menikmati oke mas bro kita tunggu sampai kering lagi mas bro oke mas bro ini cat udah kering mas bro selanjutnya kita kasih pemanis mas bro kita kasih list warna hitam mas bro diantara jarak kuning sama orangnya mas bro selamat menikmati 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 ini biar warnanya awet mas bro enggak gampang mempudar ini dia mas bro tunggu sampai kering kalau udah kering baru dah jadi mas bro semoga bermanfaat mas bro kalau yang belum bahan boleh tulis di kolom-kolom komentar mas oke buat teman-teman yang baru bergabung tolong bantu supportnya dengan cara like komen dan juga subscribe agar cara ini selalu bergembang mas bro dan terus dapat menghibur teman-teman semua oke mas bro mohon maaf atas segala kurangan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai jumpa di dalam kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati